Oke pemirsa, jadi saat ini kita lagi wawancara eksklusif bersama Jeffrey Di mana Jeffrey ini merupakan salah satu putra terbaik dari Papua tentunya Di mana Jeffrey ini merupakan orang tua bekerja di Papua sebagai petani Dan si Jeffrey ini bisa membuktikan dirinya bahwa dia bisa menjadi anggota Polri Tanpa biaya, namun dengan usaha keras, berkadoa kepada Tuhan, mohon kepada Tuhan Akhirnya si Jeffrey bisa menjadi polisi Mungkin kita perlu ketahui bahwa pengalaman-pengalaman dari Jeffrey bagaimana Sampai Jeffrey bisa sukses dan menjadi Polri dan menjadi kebanggaan tentunya buat warga Papua Terutama di desa tempat Jeffrey dilahirkan Mungkin Jeffrey bisa bercerita sedikit tentang Jeffrey, pengalaman sampai Jeffrey bisa menjadi polisi dan kehidupan Jeffrey Saya selamat siang, sekarang nama saya Jeffrey Kabuni Saya berasal dari Papua Kampal air saya di Piramit, yaitu di Wamena, di Lani Jaya Dan saya besar di Kerong, Kabupaten Kerong, Provinsi Jayapura Dan di Kamatan Sekamton Di kampung saya, di Arsel Lima, di Biantre Di sana saya tempat tinggal Di sana saya tinggal bersama keluarga, nama saya dan bapak saya Sama kedua adik saya Dan orang tua saya, seorang petani, kerja petani Setiap hari saya jadi kebun menanam petatas Dari situ saya disuruh kuliah, sekolah sampai kelas 3 Pengen daftar polisi Nah disitu saya tidak diizinkan Dan tunggu sampai tahun ini baru diizinkan orang tua untuk petas polisi Dan akhirnya saya berhasil dengan susah payang Mencari naksa Membantu orang tua Pilih ke kebun Dan membantu Cari uang untuk membeli peralatan Untuk persiapan bekas-bekas Semacam materai Dan lain-lain Dan hasilnya Memaskan dan doa Dan membantuan keluarga Teman-teman Dan akhirnya saya tembus Jepri punya saudara berapa Jepri? Punya saudara dua Saudara dua? Lagi-lagi sama perempuan Ibu sama bapak masih sehat kah? Siap, masih sehat Sekarang Jepri ada di Bali Tidak kangen sama orang tua? Tidak karena saat ini saya Pengen mengejar cita-cita Pengen mengejar cita-cita ya? Seandainya saat ini Jepri ada orang tua Bapak tua ada di sini di depan Jepri Apa yang Jepri ingin sampaikan? Terima kasih Jepri kepada orang tua Tidak bisa dibunuh dengan kata-kata Sekarang Jepri ke ini Saudara-saudara Teman-teman Jepri Teman-teman Jepri Itu apa pesannya Biar bisa jadi polisi juga Seperti Jepri Bisa tolong orang Bisa bantu orang Bisa jadi polisi Indonesia Jepri ke teman-teman Mari kita Sama-sama Mau ikut kita cita Jangan ikut teman-teman yang di luar Yang biasa itu Satu-satu ganjai Dan yang lain-lain Baru-baru yang dilarang Negara Percuma kamu ikut tiket begitu Masa depan Enggak ada ASEAN Orang tuam Semangat ya Disini Buktikan Kalau orang tuam Bisa Jadi anak yang dibangkatkan Ya Ketua daerah yang bisa dibangkatkan Ketua polisi Indonesia Semangat Siap Sekarang kamu Sekarang kamu makan Habis itu gabung sama teman-teman disini Nanti disini Kamu gabung Ada teman-teman Ada teman Jepri dari Bali Ada teman dari Jawa Itu banyak Jadi Bergaul Berteman disini Terus Cerita-cerita yang lucu-lucu Nanti bisa Biar Jepri Nanti Dan nanti biar Jepri itu bisa Bisa jadi Bisa jadi orang Dan bisa bantuan Ya Untuk Sampaikan salam Kewada orang tua Bahwa Penayangan ini Pasti akan ditonton oleh orang tua Jepri bisa menyampaikan Pesan ke orang tua Dan adik-adik di rumah Buka dulu masker Ini seolah-olah depanmu ada bapakmu Ini nanti akan ditonton di Youtube oleh orang tua Ungkapkan dengan perasaanmu yang sedalam-dalamnya orang tua Kenonton Bapak yang nonton di Youtube Ya Ngomong Sudah kasih kasih pasal ke orang tua Bapak Bapak Kepan Kamu kasih salam ke orang tua Kamu kasih salam ke orang tua Salam Jadi sudah sampai sini Ya Itu aja Cukup Ya Jadi mau jadi polisi Indonesia yang baik Bapak Bapak Saya ingin jadi polisi Dan akhirnya berhasil Tinggal pendidikan Dan Akan pulang ke Papua Membawa jabatan beribda Makasih Mama Bapak Ini adalah merupakan mutiara dari Pulau Papua Yang berhasil Membaktifkan Daripada cita-citanya menjadi anggota Polri Dia berhasil Tidak menutup kemungkinan bahwa Siapa saja bisa menjadi anggota Polri tanpa biaya Tidak dari keturunan apa saja Tidak bekerja atau apa saja Siapapun bisa menjadi anggota Polri Asal mereka disiplin Memohon doa kepada Tuhan Berusaha Pasti akan jadi polisi Buat rekan-rekan yang ada di Papua Contoh lah Ini temanmu bahwa Dia berhasil bisa menjadi orang polisi Yang patut dibanggakan oleh Papua Terima kasih